Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mendengar dan membaca di grup Gaza Bahwa telah tersebar dua mimpi baru daripada Syed Qasim Mimpi yang tanggal 19 November Dan mimpi yang tanggal 24 November Justru saya tertarik dengan mimpi yang tanggal 24 November itu Disana saya baca mimpinya itu tentang Dajjal Yang dimana sosok Dajjal ini adalah sosok yang dinantikan Bukan dinantikan dalam hal positif Tapi dinantikan dalam hal negatif Dicerita akhir jaman ini Justru yang saya ingin tanya kepada Kang Diki Dalam mimpi Syed Qasim ini Ada dua kepribadian Dajjal Pribadian yang pertama Dia ini terlihat Orang alim Orang yang humanis Orang yang peduli dengan Orang-orang di sekitarnya Orang yang sangat ramah Bahkan dia pandai berbicara Tapi di sisi kedua Di mimpi Syed Qasim ini Dajjal ini adalah sosok yang sangat ambisius Bahkan dia tidak senang melihat orang-orang beragama Bahkan dalam mimpi ini tergambarkan bahwa dia ini membunuh seorang wanita Bahkan dengan membantai Jadi ini ada dua kepribadian yang berbeda dari Dajjal ini Coba Kang Diki bisa dijelaskan kepada saya dan kepada teman-teman semua Apa sih sebenarnya yang terkandung dalam mimpi Syed Qasim tengah 24 November 2021 itu? Iya benar Memang ini satu hal yang luar biasa Setelah mendengar penjelasan Syed Muhammad Qasim Tentang sosok Dajjal yang sebenarnya Bagi kami ini hal yang surprise Namun masuk akal Sangat masuk akal Ini sesungguhnya pengulangan sejarah Adam dan Iblis Iblis itu kan dari kaum Jin Yang dijuluki sebagai nama Iblis Ini luar biasa Pengulangan sejarah Dajjal itu memang digambarkan oleh Allah SWT Dalam mimpi Syed Muhammad Qasim Sebagai orang yang baik Orang yang religius Dan seorang latar belakang Muslim Namun karena sedikit ada kesombongan Dan tidak patuh kepada Allah Tidak sportif Maka Dajjal terpreset Inilah sesungguhnya yang terjadi Insya Allah Karena mimpi Syed Muhammad Qasim 100% Mimpi baik dari Allah SWT Maka akhirnya kita harus memahami Baik Dajjal itu betul memiliki karakter yang saya sampaikan tadi Dan ini berita baru bagi umat Islam Masuk logikanya apa Masuk logikanya adalah Coba perhatikan Dari hampir seluruh hadis-hadis Nabi tentang Dajjal Artinya Dajjal itu Banyak mempengaruhi orang lain Banyak memurtankan umat Islam Bahkan Kiai Ustadz Toko agama Akan ada Banyak di barisan Dajjal Tanpa disadarinya Jadi Luar biasa Bahkan Nabi Muhammad SAW Meminta anak istri kita diikat di dalam rumah Artinya Untuk mendengarkan berita tentang Dajjal saja Tidak boleh dengar Kenapa demikian Karena sulit menghadapi Dajjal Pengaruh Dajjal Bahkan digambarkan seorang ulama pun Seorang ahli agama Tidak akan mampu berhadapan dengan Dajjal Nah sekarang Dajjal itu Akan mempengaruhi semua orang Dengan kepandainya Dengan kamuflasenya Logikanya adalah Mungkinkah Jajaran Toko agama Umat Islam Akan bisa murtad Ada di barisan Dajjal Kalau Kedajjalannya Nyata Orang tidak mungkin Ada di barisan Dajjal Oh ini Dajjal Tidak mungkin Nah maka Menurut saya Ini satu rahasia besar Dan rahasia sekarang sudah terbuka Menjadi masuk akal Kalau Dajjal itu Sosok yang Yang alim Tergambar Sosok Insya Allah Mungkin dia pun juga akan mengaku Muslim tetap Bisa jadi dia Akan muncul sebagai Toko agama Yang mempersatukan umat Mempersatukan seluruh Kekuatan agama Yang ada di bumi ini Sehingga Dajjal bisa mempengaruhi Umat Islam Nah Ini masuk akal Insya Allah Sesuai dengan Informasi dari Gusbah Bahwa mimpi Dari Allah SWT Lebih otoritatif Lebih benar Daripada pendapat siapapun Dan mimpi Allah Dari Allah Dikendalikan oleh Allah SWT Baik Sehingga Akhirnya Inilah Satu fenomena Yang sedang Akan kita hadapi Kita sulit Nanti membedakan Apakah ini Dajjal Atau Seorang alim Seorang tokoh agama Nanti Baik itu Dia akan muncul Menjadi seorang Ulama Mungkin saja Dia akan muncul Sebagai tokoh agama Mungkin saja Dia akan muncul Menjadi setokoh Pemerhat 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 Satu bangsa Seolah-olah begitu Sehingga Banyak ulama kita pun Terjebak Dalam itu Bahkan Kami yakin Dari Mimpinya Said Muhammad Qasim Kami bisa menyimpulkan Bisa jadi Dajjal itu Justru yang akan Dipercaya Menjadi Al-Mahni Mungkin saja Baik Nanti Ini penjelasan Di sesi-sesi berikutnya Saya kira itu Pernyataan Jawaban dari saya Karena memang Seperti itulah Yang digambarkan oleh Mimpi saya Mbak Profesional Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya